Hipotermia terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Karena itu kita bisa mengenali gejala hipotermia mulai dari gejala hipotermia ringan hingga hipotermia berat. Apa saja ciri-ciri hipotermia ringan hingga hipotermia berat akan kita bahas dalam video kali ini. Hai, saya Sakti Siti Daun. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan hipotermia. Hipotermia bisa terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Karena itu kita bisa membagi hipotermia dalam tiga tahapan. Yaitu hipotermia ringan, hipotermia sedang, dan hipotermia berat. Apa saja ciri-ciri hipotermia masing-masing dan bagaimana kita bisa mengenalinya berikut akan kita bahas. Mulai dari hipotermia ringan. Saya akan gunakan buku kali ini. Karena ini sedikit saintifik. Hipotermia ringan, yaitu keadaan optimal tubuh, suhu tubuh di mana mulai turun. Suhu optimal tubuh adalah 37 derajat. Ketika sudah mengalami hipotermia ringan, tubuh mulai masuk ke dalam keadaan 36 hingga 35 derajat. Apa yang terjadi atau ciri-ciri apa yang terjadi hipotermia ringan adalah tubuh mulai gemetaran. Mulai dari gemetaran ringan hingga gemetaran hebat. Tidak bisa melakukan tugas-tugas yang kompleks dengan menggunakan tangan. Jari-jari mulai merasa membeku. Salah satu jenis hipotermia ringan adalah yang bisa dikenali. Jika yang mengalami gemetaran, jika dia dengan sengaja bisa menghentikan gemetarannya itu, dengan waktu misalnya, bisa tidak dihentikan dia gemetarannya dalam waktu yang cukup lama, mungkin sekitar 5 menit, itu adalah termasuk hipotermia ringan. Lalu masuk jenis hipotermia sedang. Hipotermia sedang adalah keadaan temperatur badan adalah sekitar 35 hingga 32 derajat celcius. Ciri-cirinya apa saja? Ciri-cirinya adalah gemetaran mulai menjadi tidak dapat dikontrol. Korban atau yang merasa hipotermia tidak bisa mengkontrol gemetarannya itu sendiri. Jadi, dia gemetaran bisa dibilang cukup hebat. Itu adalah jenis hipotermia ringan. Terjadi mulai dia keadaan mental di mana dia mulai bingung atau bisa dibilang tidak dapat menggunakan fungsi otaknya dengan baik. Entah itu dia tidak dapat berjalan dengan baik atau tidak dapat memanggil orang dengan baik atau mulai merasa dia kepanasan dan mulai ingin buka baju. Itu mulai berhalusinasi ya. Dia belum melakukannya. Seperti itu. Ini masih termasuk tahap hipotermia sedang. Yang kedua, yang pastinya jalan menjadi tidak balance, sering jatuh, juga tidak dapat menggerakkan otak tubuh sesuai dengan keinginannya. Ini termasuk hipotermia sedang. Kita masuk ke hipotermia berat. Hipotermia berat adalah ketika keadaan suhu temperatur tubuh dibagi dua. Suhu temperatur tubuh adalah 32 hingga 29 derajat. Dan hipotermia berat yang kedua adalah ketika suhu tubuh sudah mencapai 29 hingga 27 derajat Celcius. Kita akan bahas yang pertama, hipotermia berat 32 hingga 29 derajat. Itu adalah keadaan di mana badan tidak bergemetar lagi. Justru gemetarannya itu berhenti. Kulit badan sudah mulai biru, sudah mulai kelihatan biru, tidak mampu jalan, orangnya mulai bingung, kebingungan, otot tubuh mulai keras. Masa mulai ketahuan itu gerak, ketika dipegang itu keras otot badan, hampir tidak sadar. Sekali lagi, hampir tidak sadar. Dia hampir mungkin matanya sudah ketutup, dan dia tidak sadar lagi, detak jantung naik, cepat, kebiasaan yang tidak masuk akal, atau misalnya yang dia jalan, tiba-tiba tidak bisa jalan, atau misalnya dia menginggau, seperti itu. Itu sudah termasuk hipotermia berat. Dan hipotermia yang terakhir adalah, keadaan yang dapat akhirnya menuju kepada kematian, yaitu ketika suhu tubuh 29 hingga 27 derajat, adalah korban sudah tidak sadar lagi. Detak jantung itu sudah tidak jelas, artinya tidak bisa mengkontrol jantung, tidak bisa mengkontrol dengan baik. Bisa jadi detak jantung tidak bisa dirasakan lagi, atau tidak bisa dideteksi, dan juga bisa terakhir menuju ke kematian, atau saat itu tubuh sudah mulai buka baju, dia merasa dirinya sudah panas, ini yang disebut hipotermia berat, dan akhirnya, suhu tubuh tidak bisa menahan, atau mengatur detak jantungnya kembali, dia tidak bisa mempompa darah kepada otak, akhirnya menuju kepada kematian. Ini adalah tiga tahap hipotermia, dan tiga tahap ini, mulai dari ringan, sedang, ke berat, itu menguntungkan waktu yang cukup lama. Jadi, jika teman kalian mempunyai salah satu dari simptom ini, atau ciri-ciri ini, kalian bisa mulai membantu untuk mengurahinya. sehingga hipotermia bisa dicegah. Sekali lagi, kunci untuk menangani hipotermia adalah pencegahan. Ketika kalian melihat teman-teman, mulai dari ada salah satu ciri ini, kalian harus mencoba melakukan penanganan, sehingga bisa mengurangi hipotermia, itu terjadi kepada teman kalian. Entah itu istirahat dahulu, atau ganti baju, atau beri makanan. Tapi, yang pasti satu hal ketika kalian menemukan ciri-ciri ini, kalian tidak boleh panik. Sekali lagi, tidak boleh panik ketika menangani hipotermia. Ingat, hipotermia adalah membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk akhirnya sampai kepada kematian. Karena itu, harus tenang, kalian harus kontrol diri kalian dulu, baru kalian bisa membantu melakukan pencegahan terhadap teman kalian. Sekian video kali ini, tentang tahap-tahap yang terjadi dalam hipotermia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa video berikutnya.